Mahkamah Konstitusi menerima 20 guru yang tergabung dalam Musyawara Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan tingkat SMK Sekabupaten Cilacap pada Rabu 20 April 2016. Selaku Ketua MGMP PPKN tingkat SMK Sekabupaten Cilacap, Sri Eko Mulya Ningsi mengatakan bahwa tujuannya datang ke MK adalah ingin mengetahui lebih dekat serta lebih mendalam mengenai kinerja MK sebenarnya. Menurut Sri mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya, lebih baik ketimbang melalui buku. Dia mengatakan, apa yang didapat dari MK diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan mengajar. Rombongan para guru tersebut diterima oleh panitera pengganti MK, Sukri Asyari, di awal gedung MK. Di hadapan para guru tersebut, Sukri menyampaikan materi mengenai sejarah terbentuknya MK beserta kewenangannya. Dia mengatakan, sejarah MK bermula dari era reformasi yang berujung pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yakni melakukan pembuaran partai politik. Namun dia mengatakan, sejak MK berdiri sampai saat ini, kewenangan ini belum pernah dilakukan oleh MK. Menurutnya, satu-satunya yang berhak mengajukan perkara ini hanya pemerintah. Utami Ergawati, Hamdi, MK TV News, Melaporkan.